dalam kasus begini tidak boleh punya diplomasi yang mediocre mediocre style nah ini membuktikan bahwa KMLU kita tidak mediocre toh perjalanan Pak Jokowi ini bagaimanapun dirancang oleh kerjasama dan Kementerian Luar Negeri dan pasti kerja keras dari Ibu Menlu dan kawan-kawan ya jadi kita bisa sangat appreciate itu yang pasti ini menunjukkan juga kepada dunia bahwa kita punya gigilah yang selama ini mereka mungkin harus belajar bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan menggunakan sanksi, pendekatan menggunakan bantuan militer kepada Ukraine itu bukan menyelesaikan masalah malah menambah rumit masalah Presiden Putin kan meng-underline dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bahwa masalahnya bukan dia kok yang kriat masalah ini tapi juga pihak negara lain nah yang paling penting juga ini ada yang membuat orang marah ketika saya juga kita bicara Instagram story ya tapi ini membuat saya penting ada pembelajaran yang menarik bahwa netizen itu memang matanya jeli, saya saja tidak memperhatikan tapi ternyata dia memperhatikan nih Presiden Jokowi itu dengan kesederhanaannya sepatunya made in Indonesia lokal, lokal ya sepatu buatan lokal ya buatan lokal sepertinya kita negara tidak berperang nah negara berperang loh sepatunya keren banget lah kayak gitu nah ini maksud saya mungkin ini belajaran dari sini mungkin orang gak suka dengernya tapi maksud saya mungkin Presiden Zelensky juga harus memperhatikan hal seperti itu jadi apa ya jangan sampai ada asumsi menikmati perang karena bisa saja orang melihat kenapa ya dalam sebegini jauh korbannya sudah 15 juta orang yang apa yang menjadi scattered around kemudian setiap hari 200 tentara meninggal dulu waktu Bosnia itu hanya 200 ribu orang meninggal sudah turun tangan PPP sekarang cuma sudah 15 juta sepertiga penduduknya kenapa dia masih tenang-tenang saja tapi yang sangat kita appreciate dari Presiden Zelensky adalah dia menerima Presiden Jokowi dengan baju yang lebih proper menerima Macron saja dia masih pakai baju yang menurut saya tidak pada tepatnya nah dari Presiden Putin yang saya bahagia sekali adalah diterimanya Presiden Jokowi dengan demikian akrab tidak sama saat menerima Macron misalnya dengan meja yang jaraknya begitu panjang itu kan sempat didiskusikan nih sebelum kunjungan apakah Presiden Jokowi akan ditaruh di meja panjang itu saya waktu itu punya pikiran tidak karena dari pertama Indonesia sikapnya kan kepada Rusia kita tidak mau terbawa-bawa kita juga tidak mau mengusir diplomat Rusia sementara negara lain mengusir nah ini adalah contoh-contoh bagaimana Indonesia telah betul-betul memainkan dengan sangat cantik apa sih peran non-alignment-nya dan juga bukan saja cari aman tetapi betul-betul dengan sikap non-alignment-nya kemudian mengambil sikap medcom.id a part of Media Group Network terima kasih telah menonton!